Halo, saya Dozel, saya pengen mengajak sahabat sekalian untuk membaca dan juga menonton kisah-kisah nyata yang inspirasional dan juga kesaksian-kesaksian yang dasyat di www.sahabatsolusi.com Apa benar ada orang yang gak suka sama keluarga saya? Ketika adik saya meninggal, saya bertanya untuk cari guru yang bisa memberi saya ilmu nyadet papa kamu berlung papa kamu itu dilindungi cahaya putih maka tidak mempan Kalau kamu mau balas dendam, kata guru saya, kamu harus mempunyai ilmu yang lebih Kamu harus mandi air kembang, kamu harus puasa 12 hari, 12 malam sambil ditanam Di situ saya benar-benar buta, benar-benar pengen balas dendam Kalau saya gak gagal dalam puasa 12 hari, 12 malam, di situ bisa dikatakan saya gila Ya semuanya ini bukan hanya kita duduk diam, tetapi di situ banyak yang namanya pengganggu Ada bisa keluar harimau, bisa keluar ular di situ buat mengganggu kita supaya kita tidak sampai sama apa yang saya inginkan di situ Ketika saya sudah mendapatkan ilmu itu, saya minta dukungan dari guru saya supaya saya bisa menemukan orang ini Ketika saya semedi di situ, roh saya keluar Pertarungan saya melawan dukung ini lewat roh, bukan lewat fisik Saya disuruh, saya dibeli untuk menjelaskan keluarga kamu Di situ saya emosi, saya mati ini dukungan Saya termotivasi sama kesaksian Pak Dautoni Bapak Dautoni ini pengen nyantet hamba Tuhan ini Dia tidak bisa, walaupun dia dikirimkan Bisa dikatakan ilmu ini, dikatakan ilmu itu Tetapi tidak mempan Kita dapat memperoleh Ketika saya datang mengikuti acara ibadah itu Di situ hamba Tuhan berbicara, pendetanya Siapa yang mau disembuhkan, siapa yang mau didoakan, siapa yang mau bertobat, silakan maju ke depan Saya merasa itu satu tantangan Kalau emang benar-benar pendeta ini bisa nahan ilmu saya Berarti dia benar-benar dilindungi Ketika saya maju ke depan, saya seperti ketari Ketika saya angkat tangan kayak gini, saya jatuh ke depan Di situ saya udah gak inget apa-apa Saya takut, lari saya ke situ Saya ke situ ke depan, iya dia telungkup aja Kayak gak ada nafasnya Gail, bangun Bangun, Gail Cincin saya, jimat saya, kalung saya yang ada isinya, semua hilang semua di situ Ketika saya melihat flashback kehidupan saya dulu Saya sudah jauh dari Tuhan, walaupun keluarga saya rohani Tapi saya menduakan Tuhan di situ Langkah ya waktu pas saya bertobat Di situ saya sudah meninggalkan semua jimat-jimat yang saya pakai Cincin-cincin yang saya pakai, saya buang Ketika saya termendung itu, saya ingat luka 1-37 Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Berarti ketika Tuhan menolong saya untuk bertobat Tidak ada yang mustahil bagi kehidupan saya Pada hari ini saya berbicara sama Tuhan Saya ingin sekolah Alkitab, saya ingin melayani Tuhan Di situ motivasi saya untuk setia melayani Tuhan Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus Saya mengenalkan kehidupan diri saya sendiri Dan saya mengenalkan ilmu yang saya punya Tetapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus Domain sejahtera dalam kehidupan saya semakin melimpa Dan Tuhan Yesus selalu menyertai dalam kehidupan saya untuk melayani Tuhan Yang saya tidak pikirkan Tuhan itu Tuhan sudah sediakan Seperti heran, tapi nyata Kalau dulu saya mengenalkan kekuatan saya sendiri Ketika saya mengenalkan kekuatan sendiri Di situ keegoisian saya ingin mengelindungi keluarga ada Tetapi sekarang ketika saya mengikuti Tuhan Yesus Untuk melayani Tuhan Yesus Saya serahkan semuanya kehidupan keluarga saya kepada Tuhan Yesus Ketika Tuhan Yesus ingin memilih saya untuk melayani Tuhan Dan saya juga serahkan semuanya Pasti Tuhan Yesus yang akan menolong kehidupan keluarga saya